Anda kembali di Nusantara Petang, Pemirsa mengingat potensi seni yang ada di Kabupaten Toba dapat menaikkan kawasan strategis pariwisata nasional untuk peningkatan ekonomi, maka anggota DPRD Sumatera Utara Jubel Tambunan menampung komunitas seni Kabupaten Toba dalam membentuk forum pegiat seni. Bukan tidak mungkin dibangun pemerintah berupa gedung sanggar seni untuk tempat berlatihnya komunitas seni sekawasan Danau Toba, terlebih Kabupaten Toba agar pelaku seni semakin maksimal dalam pengembangan bakat. Bakat yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Toba sangat berpotensi untuk dikembangkan, yang nantinya dapat menarik minat wisatawan datang ke Kabupaten Toba, umumnya sekawasan Danau Toba. Namun hingga kini belum adanya organisasi maupun forum yang menaungi ataupun mempersatukan komunitas seni di Kabupaten Toba untuk menyatukan visi dan misi. Maka dari itu beberapa komunitas seni dari beberapa kecamatan berkumpul menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Sumatera Utara Jubel Tambunan, di mana mereka akan membentuk forum pegiat seni yang disingkat FOPSI. Menanggapi ini Jubel Tambunan sangat mendukung penuh pembentukan forum tersebut, namun yang paling penting niat untuk mengembangkan bakat seni dan kelanjutan forum dalam pengembangan bakat seni yang ada, khususnya generasi muda. Jubel juga akan mengupayakan penyampaian kepada pemerintah agar dilakukannya pembangunan gedung sanggar seni dengan satu syarat menunjukkan keseriusan kinerja forum yang akan terbentuk. Saya dari Putra Kabupaten Toba, saya sendiri di Jubel Tambunan, yang dibetulan sampai saat ini saya duduk di DPRD Provinsi, Sumatera Utara, sebagai anggota DPRD Repraksi Nasdem. Saya telah melihat dari seluruh Kabupaten Toba yang ada, terdiri dari 16 kecamatan. Saya melihat potensi bahwa anak-anak Putra Toba saya itu mempunyai talenta di bidang seni, seni tari, dan di bidang seni lukis. Maka saya terpikir bagaimana mengumpulkan ini supaya menjadi bakat itu bisa dibangkitkan melalui forum yang rencana hari ini akan kita bentuk. Dari Toba, Sumatera Utara, Kontributor Nusantara TV melaporkan.